selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian Bagaimana cara mengetahui ID discord orang lain di HP guys atau lewat HP Android guys Nah langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini Nah setelah itu kalian buka discord kalian guys Oh ya di sini kotor mau ngasih tahu cara sebelumnya akan untuk mengetahui edi orang lain di discord itu kan kayak gini nih kotor bakalan ngasih tahu caranya tuh kalian di bagian user setting kemudian kalian ke bagian advance cuman itu hanya berlaku di laptop atau komputer guys nah disini kotor akan memberitahu caranya yang ada di HP guys soalnya kalau di HP itu enggak ada advennya tuh enggak ada guys nah caranya gimana langsung aja kalian buka discord kalian kemudian kalian pilih di bagian pojok kanan bawah profile kalian ini kemudian kalian Scroll ke bawah kalian Scroll ke bawah setelah itu kalian pilih yang behavior nah yang behavior kalian pilih setelah itu yang developer modenya ini kalian aktifin nah kalian aktifin jadi developer modenya itu ada di behavior kalau di laptop atau komputer itu ada di event nah setelah itu kalian kembali ke server guys kalian kembali ke server setelah itu kalian cari orang mana yang ingin kalian ketahui edi discordnya guys misalnya disini kotor mau tahu edinya cepanda misalnya cepanda ini kita tinggal pilih namanya cepanda dengan cara kalian tekan kemudian kalian tahan namanya cepanda ini kita tahan klik tahan setelah itu kita Scroll ke bawah nah di bagian paling bawah sini akan ada muncul developer modenya yaitu copy edi nah kita tinggal copy edinya kemudian kita tinggal pastekan di mana misalnya kita pastekan disini untuk mengetahui edinya cepanda berapa kita paste dan tada ini dia edinya guys kayak gitu guys mudah bukan itu caranya untuk mengetahui edi seseorang dan edi ini bisa digunakan untuk nge-kick nge-block atau nge-mute defense jika kalian merupakan owner atau admin dari sebuah server discord guys kalau bukan owner atau admin ya nggak bisa Oke mungkin sampai segitu dulu videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah atau mungkin kalian ingin request juga kalian bisa komentar di bawah see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye